Intro Hari ini saya bakal ketemu dengan seseorang yaitu Bapak Dodi dari salah satu pengurus kawan baik Kawan baik ini adalah yang selalu memfasilitasi bagi teman-teman yang ingin berbagi hal-hal baik dengan sesama Nah biar tahu info lebih lanjutnya kawan baik itu seperti apa dan biasanya selalu membuat kegiatan apa Hari ini saya ada kegiatan untuk datang ke gedungnya dan bakal langsung tanya-tanya ke Bapak Dodi Kalau gitu kita langsung ke gedungnya sekarang Sekarang kita sudah ada di kantor Halo kak saya mau nanya ruangannya Bapak Dodi di... oh boleh? Cee saya diantriin Jadi awalnya itu Iki sama teman-teman Iki lagi di rumah lagi ngumpul-ngumpul Kita biasalah suka browsing-browsing lihat yang lagi ngetrain itu apa Tiba-tiba memang tercantum nama kawan baik dan kayak tertarik juga kawan baik itu apa ya Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk datang ke gedungnya langsung Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih Silahkan Naiki mau nanya tujuan kawan baik itu apa Kawan baik itu punya tagline semua kawan semua baik Kita bertujuan untuk membantu orang memudahkan orang untuk berbuat baik Besok ada kegiatan bagus namanya kegiatan bersih-bersih mushollah Jadi kita itu milih mushollah yang di tempat umum pasar Terminal Kalau mushollah di pemukiman itu biasanya ada yang ngurus Biasanya bersih gitu Yang Iki sempat jadi kayak terharu adalah Dari si kawan baik ini dia mencari tempat-tempat yang justru bukan yang selalu terkoordinasi oleh masyarakat Tapi dia bener-bener mencari ke tempat yang bener-bener umum atau nggak nggak ada yang ngurus Jadi banyak cara kita berbagi riski untuk orang-orang lain Riski itu kan tidak cuma harta tidak cuma uang tapi bisa juga kesempatan waktu luang Bisa juga tenaga Nah kamu bisa berpartisipasi di kegiatan ini ikut jadi rawan bisa atau berinfak juga bisa untuk itu Jadi apa saja yang kita punya bisa kita sumbangkan kepada bersih-bersih mushollah Kalau gitu saya orang pertama yang ikutan besok pak Siapa acaranya jam? Jam 7 pagi Jam 7 pagi Jangan lupa Siapa? Saya pasti datang pagi Kalau nggak macet Siapa? Dan Iki langsung nggak mikir dua kali Iki langsung oke pak saya daftar orang pertama yang besok bakal datang kesana Dan disini udah banyak orang halo assalamualaikum Halo assalamualaikum Jadi kondisinya ini memang benar-benar pasar Dan ternyata katanya jarak jalan mau ke mushollanya memang harus lewat sini nggak ada lagi Pak Pak Mushollah sini pak Sini Mari pak Mari pak Halo Ya terima kasih Ya terima kasih Mushollanya dimana? Kita benar-benar datang ke satu tempat yang benar-benar umum Iki ingin menyisakan sebagian waktu Iki untuk mereka dengan kegiatan yang Pak Dodi buat itu Ini kita sudah dari jam tujuh sebenarnya Jadi banyak yang sudah kita lakukan Tas ya? Boleh tas? Iki udah datang? Halo kata saya Halo Jadi progres kita pada hari ini untuk bersih-bersih mushollah Kita udah mulai pengecatan di dalam ruangan Selain itu kita juga mulai bersihin kipas angin Ganti lampu Biasanya sih asal mentok-mentok maghrib baru selesai Pas ya diajak aja ikut ya Iya aku ikut bantuin Harus dikaryakan Iya lah ayo 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 Jadi karena saya telat saya nggak enak Terus juga ternyata ngeliat kondisi mushollanya seperti ini Jadi saya harus membantu mushollah ini benar-benar kita bikin lebih bagus dan senyaman mungkin Terima kasih Dan di dalam sana Iki langsung benar-benar punya niatan Iki ingin membantu Iki langsung benar-benar sapu ruangannya Tapi sejauh ini kayak para relawan yang kerja sejauh ini mereka gimana cara kerjanya? Kalau ada yang dari awal kan kita sebelum eksepsi Pas kalau ada survei dan kita bilang kebetulan kita kalau kita mau ngecat Jadi kita bisa mencari lawan yang bisa jago ngecat ada apa nggak Dan ternyata masih suka dipakai trawe kalau bulan kuasa ya? Bener, karena salah satu mushollah yang kita cari adalah mushollah yang selalu ramai pada saat jam jam sholat Dan yang Iki bangga adalah saat kita kegiatan itu semua warga-warga sekitar benar-benar membantu Jadi langsung benar-benar ikut bantuin dan Iki nggak salah ikut kegiatan ini Dan Iki berharap kelanjutannya bisa tetap Iki bersosialisasi seperti ini Berat sekali Oh ini melotok nih Melotok, melotok ya Melotok juga Melotok juga Susah ternyata Katanya Manbana Baetan Lopertan Piljana Sama yang bangun Hejin dan Lomo Shola Maka dibangunan nanti di sorgam mas Amin Ini ya Iya Oke Sebelah suara kegiat Sebelah suara kegiat Sebelah kegiat Sini? Iya Sebenarnya bukan ngeluh ya Tapi lebih berusaha untuk merasakan Karena kayak tadi Ternyata Iki di saat mencoba kayak gitu aja Keringetannya udah minta ampun Terus lelahnya udah segitunya Udah bener-bener keringetan udah bercucuran bener-bener Kayak capeknya minta ampun gitu Jadi datang saya kondisi masih udah siang Dan kondisi proses Biar saya aja nanti pak Biar saya Iya Siap Dan ternyata kegiatan prosesnya itu udah setengah kerja Jadi udah ampun mau beres Dan sebentar lagi Yazan udah berkemanang di masjid yang lain Udah mau sholat Ternyata saya cuman ngepes hapul doang Keringetannya udah seperti ini Coba bayangin Orang yang bener-bener biasa ngurus mushollah disini setiap hari Terus Biasa kalo bulan kuasa pasti selalu ada traweh Dalam keadaan kondisi mushollahnya waktu itu gak seperti ini Kalo sekarang udah bener-bener tembok udah dicat Lantai udah dibersihin Sejadah juga Jadi semoga kegiatan ini juga Biar bisa bikin nyaman masyarakat disini Biar bisa sholat sama traweh nanti selama bulan kuasa juga Disini ya pak Disini ya pak Ya ya pak pak Sekarang waktunya Karena azan udah ini Paling bapak-bapak juga semua masih mau beres-beres Mau siap-siap Paling kia mau siap-siap buat sholat juhur bareng-bareng disini Ya semoga hari ini seru-seru lah Dan kebetulan semua berkesan buat Iki pribadi Semoga setelah ada pelajaran nanti Amin Saya siap-siap dulu Allahu akbar, Allahu akbar Allahu akbar, Allahu akbar Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton